Halo sahabat Wunsa Indonesia, jadi sering kali ini bagaimana cara memperkecil atau mengecilkan daun serut ya sahabat banyak dari teman-teman yang menanyakan bagaimana cara memperkecilkan daun serut sebenarnya daun serut akan mengecil ketika perantingan dan juga percabangannya sudah rapat ya sahabat maka dia akan mengecil seperti ini bahkan bisa lebih kecil ya sahabat ini belum terlalu kecil namun seukuran ini sudah kecil ya sahabat dibanding daun aslinya banyak teman-teman yang mungkin memikirkan untuk segera mengecilkan daun tapi kalau menurut saya nanti di berjalannya waktu serut pun akan mengecil daunnya dengan sendirinya karena perantingan dan juga kerapatannya mulai optimal atau sudah maksimal nantinya si daun akan mengecil ya sahabat bisa di teman-teman lihat seperti ini dan ketika sudah perantingannya matang teman-teman bisa selalu memperuning ataupun mengepresnya ya sahabat ini sebagai contoh dan kita lihat contoh yang lain ya sahabat nah ini contoh yang masih agak besar karena kerapatannya belum maksimal makanya daunnya belum terlalu kecil ya sahabat bonsai namun seiring berjalannya waktu dia akan mengecil juga ya sahabat ini bisa teman-teman lihat semakin rapat dia akan semakin mengecil seperti ini bahkan sebesar ini sahabat bonsai bisa lebih kecil dari kuku ya sahabat bahkan sebesar beras pun serut bisa mengecil ini contoh yang kedua yang masih belum maksimal pengecilannya namun nanti seiring berjalannya waktu setelah semakin rapat dia akan mengecil juga ya sahabat bonsai kita lihat pohon yang selanjutnya ini pohon selanjutnya sahabat bonsai bisa teman-teman lihat sudah mulai mengecil ya sahabat semakin sering kita pruning semakin banyak ranting juga yang bermunculan bermunculan maka semakin kecil daun serut akan semakin kecil karena nutrisi yang diserap pohonnya lebih banyak terbagi ya sahabat bonsai ini baru saja saya fresh mungkin beberapa hari ke depan dia akan tumbuh tunas lagi yang baru dan akan sangat memungkinkan untuk pengecilan dari yang sebelumnya ya sahabat dari seperti ini bisa lebih kecil lagi oke kita lihat contoh yang selanjutnya kalau disini ini contoh daun serut yang masih liar sebesar ini sahabat bonsai nah ini sebagai perbandingan sahabat bonsai teman-teman bisa lihat dari yang awalnya sebesar ini daun serut bisa sampai mengecil seperti ini dan masih bisa mengecil lagi ya sahabat oke sahabat bonsai semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap semangat berkarya salam bonsai indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati